Intro Masa pandemi virus corona seperti saat ini, pembuat banyak pasangan yang hendak mengelir acara pernikahan harus menunda sampai situasi kembali normal. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada industri pernikahan. Guna menyiasati industri pernikahan yang mati suri, Gerah Sari Navidi, bekerjasama dengan GM Production dan berbagai vendor lainnya, menawarkan konsep pernikahan virtual wedding sebagai solusi bagi pasangan yang akan mengelir acara pernikahan di masa pandemi COVID-19. Dimana acara pernikahan akan dikemas secara virtual, baik via live streaming YouTube, live Instagram, atau Zoom Wedding Live. Direktur Gerah Sari Navidi, Sri Sulasmi menyampaikan, virtual wedding ini diharapkan dapat memberikan solusi baik bagi yang akan mengelir acara pernikahan maupun industri wedding organizer dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Konsep ini sebenarnya mengakomodir semuanya, baik dari pihak anjur pemerintah untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi sosial di tes itu harus dilaksanakan dan juga mengakomodir calon-calon yang pemangku hajat atau pengantin yang akan melaksanakan acara resepsi atau akad nikah yang sudah punya acara. Lebih lanjut Sri Sulasmi mengatakan virtual wedding juga diharapkan bisa menjadi salah satu cara agar roda perekonomian industri wedding organizer tetap berjalan. Mengingat selama pandemi ini banyak acara pernikahan yang ditunda sehingga pemasukan para pelaku industri pernikahan mengalami penurunan drastis. Sebenarnya acara ini juga sebenarnya bisa menjadi solusi buat para pekerja di bidang wedding baik itu MC, kemudian wedding organizer yang punya gedung, dekorasi. Bahwa seperti ini sebenarnya menjadi solusi buat semuanya. Direktur GM Production Juri Apreto mengatakan virtual wedding yang kedua ini memiliki konsep yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini tidak menggunakan teknologi green screen namun dilakukan dengan dekorasi penuh. Virtual wedding dengan dekorasi penuh ini bisa dilakukan di gedung-gedung pernikahan, hotel, maupun tempat lainnya yang memiliki space dengan ukuran minimal 15 x 22 meter dan memiliki jaringan internet yang baik. Ini sebenarnya kita pengen edukasi bahwa ini bisa kok. Kita bisa berdamai dengan COVID-19 selama protokoler COVID-19 kita tegakkan. Jadi dari mulai masuk mesti pakai hand sanitizer, mesti cuci tangan, terus mereka mesti pakai W.O. nya, mesti pakai sarung tangan, mesti pakai masker, mesti pakai face shield, seperti itu. Itu sangat memungkinkan. Yang penting kita patuh sama protokolernya. Keywordnya itu. Meskipun dikemas secara virtual, namun prosesi pernikahan sama dengan pernikahan pada umumnya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hanya saja untuk acara salam-salaman akan diganti dengan sapaan dari pihak mempelai via monitor yang sudah disediakan.